Bagaimana cara kita menyikapi jika lawan jenis mencoba mendekati kita dan bagaimana jika cara kita agar tidak mudah lapar Kopinya kurang, Bip. Bagaimana cara kita menyikapi lawan jenis jika mencoba mendekati kita, ya sampaikan aja Yang sekali-sekali jangan jadi orang Jogja, orang Jogja itu kan Kamu mau apa? Ngomong langsung aja Gini ngomong Deket-deket kamu mau apa? Karena pacaran ini haram Kalau nanti seneng mbak aku, lamaran Aku siap menikah Umurku sudah 15 tahun Lamaran aku Kalau kamu cuma deket-deket, ketahui lah khususnya mbak-mbak ini Akwat-akwat ini Jangan pernah terus gampang-gampang dicerdik Arik Lanang terus seneng Baper itu Arik Lanang itu saat ini chatting sama kalian Di saat yang sama dia chatting dengan 40 atau 50 perempuan yang lain Lo, 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 bener, bener, bener Bener, bener, bener Nah, si, si, di saat yang sama dia broadcast Hahaha, dia ngomong sama yang lain Lanang itu ngono Engkau nengis mariseket digolek, isiji, sing lumayan, isiji, ayo berarti Itu lanang ketamanan itu, rek, ya Nah, makanya mbak-mbaknya ini jangan seneng kalau di chatting sama anak, bis, bingung kapi, aku di chatting, mbak Yopo mbak, yopo, gini, 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 yopo mbak Lo jangan seneng dulu, laki-laki itu chatting dengan anda, mengatakan cantik, anda cantik sampai sampai aku soliha Dan mengatakan seperti itu ke 50 perempuan yang lain Amin Kalau mertua saya dulu, mertua saya dulu punya anaknya empat Perempuan, lima Satu lagi empat perempuan, diduduk, no, aray, beto, beto Nek durung teko rangki ini ngelamarkon, berarti belum cinta, kama-kama Kalau belum datang untuk ngelamar, berarti belum cinta Kalau datang cuma silaturahmi, oke cerita ini silaturahmi Tidak bisa Hari-hari itu pancetnya Ya Tidak 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 Terima kasih.